Intro Ya pemirsa nelawan bukanlah menjadi pekerjaan impian anak muda masa kini Namun sosok yang satu ini berhasil mendobrak stigma tersebut Dan menjadi gada depan organisasi relawan Indonesia di usia belia Nah organisasinya berhasil menggalang anak muda melalui sosial media Lalu siapakah sosok muda saya hari ini? Kita simak disini inilah People and Inspiration bersama Marsha Anggia di Indorelawan Intro Berawal dari menjadi relawan saat duduk di bangku kuliah Marsha merasakan panggilan untuk terus bergelut di perusahaan non-profit Perempuan muda ini mendapat kepuasan batin saat bisa melakukan kegiatan sosial dan membantu sesama Dia pun bergabung dengan Indorelawan untuk merekrut dan menggerahkan para relawan di berbagai aktivitas sosial Marsha Anggia, nah kita ngobrol dulu nih Marsha, jadi sebetulnya apa sih Indorelawan itu bisa dijelasin? Oke, jadi Indorelawan ini adalah website yang mempertemukan antara relawan dengan para organisasi yang membutuhkan relawan Jadi mungkin mudahnya kayak semacam birojodoh Birojodoh, hasil Yang mengkoneksikan Oh seperti itu, nah ini sudah sejak kapan kira-kira Marsha? Jadi kita mulai dari ideation-nya itu sekitar 2013 Tapi website-nya sendiri kita launch itu Maret 2014 Oke, nah Marsha sendiri gabung di Indorelawan sudah sejak kapan? Aku termasuk dari awal, jadi dari Januari 2014 lah sebelum website-nya diluncurkan Apa yang membuat Anda tertarik untuk join di sini? Aku sih tertarik untuk bergabung dengan Indorelawan karena aku merasakan apa yang dirasakan oleh para relawan tersebut Bahwa emang nyari kesempatan untuk jadi relawan itu susah Jadi dari kita yang sendiri sudah kepingin, tapi kita nggak tahu harus nyari informasinya di mana Jadi aku relate banget dengan hal itu Nah jadi dengar-dengar kan Marsha ini memang sudah sejak zaman kuliah ya Sudah aktif di organisasi non-profit seperti ini Lalu bisa diceritain mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik apa waktu itu? Pengalaman menarik ada beberapa Jadi mulai Banyak ya Mulai dari, jadi kalau pas kuliah aku pernah jadi bantu relawan untuk promosi tentang keanekaragaman pangan Jadi ikutan demo-demo aksi di HI gitu Tapi yang seru-seru, yang kreatif, panas-panas, dilewatin mobil-mobil Luntur dong, tebak segala Iya terus kayak, wah gitu, nggak dipedulin sama orang gitu Sampai kalau buat aku sih yang paling memorable Waktu aku kerja, pas aku sebelum aku kerja di sini, aku pernah ngambil unpaid lift untuk jadi relawan di Kepulauan Riau Selama lima minggu di tempat yang nggak ada listriknya, yang makannya ikan terus Karena kan deketek ke laut, terus kalau mau mandi harus nimba, kalau nggak nimbah nggak mandi gitu Tapi seru banget sih, nggak terlupakan gitu Oke, nah jadi kan ini sih sebetulnya adalah panggilan Bisa dibilang seperti itu kan untuk jadi relawan Nah, apa yang membuat Anda begitu tertarik gitu Akhirnya, oke saya mau nih jadi relawan Apa yang membuat Anda mengambil pekerjaan sebagai relawan? Sebenarnya yang menarik adalah kita ketemu dengan banyak kerealita gitu Hal-hal yang kita kalau nggak kita datang ke sana kita nggak akan lihat Karena sehari-hari ya hidup masyarakat urban gitu kan Pagi, kerja, pulang malam, naik ojek gitu Bejek, oh beda ya Tapi kalau dengan jadi relawan atau misalnya bekerja di indorelawan gitu Kita ketemu realita-realita yang lain Misalnya kayak, oh bahwa ternyata teman-teman tuli lebih suka disebut tuli daripada tunang rungu Atau misalnya tantangan-tantangan yang mereka hadapi seperti apa sih dalam menjalani hidup gitu Atau misalnya orang-orang yang kayak satpa, pembantu rumah tangga Ternyata mereka masih mau meneruskan pendidikan dengan kejar paket B, kejar paket C Itu kan hal-hal yang kalau kita nggak masuk ke situ kita nggak akan tahu Nah, Anda anak muda dan terus mau sebagai relawan Tentunya bukan hal itu yang dicari, mungkin dompet atau segala macem Tapi mungkin ada kepuasan-kepuasan tersendiri atau seperti apa? Mungkin yang pertama aku melihat bahwa kita bisa membuat sebuah perubahan yang signifikan di dalam hidup orang lain gitu Dan bahwa ini suatu pekerjaan yang kalau misalnya aku bekerja dengan sungguh-sungguh Ada apa ya, ini sesuatu yang memang aku peduli gitu Dibandingkan kalau misalnya kerja di perusahaan lain gitu Jadi lebih ke kepedulian inilah yang nggak bisa dibaharkan dengan apapun gitu ya Nah, oke. Nah, sekarang tentang tantangannya Nah, apa aja sih tantangan yang sejauh ini Marsha temui di lapangan ketika menjadi relawan Di tantangannya yang terutama bahwa nggak banyak orang yang ngerti sebenarnya relawan itu apa dan ngapain gitu Maksudnya masih ada berbagai pandangan kayak, oh kalau jadi relawan dibayar nggak sih gitu Kalau jadi relawan tuh kita berarti kayak tenaga gratis dong gitu Jadi kayak ada berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda tentang kerelawanan itu sendiri Karena masih belum apa ya, belum jadi lifestyle buat orang Indonesia sendiri gitu Jadi itu terutama sih tantangan yang paling utama gitu Terus bagaimana? Bagaimana? Sebenernya sih makanya kita di Indor relawan berusaha melakukan kampanye terus-menerus Apakah itu melalui media online atau melalui event-event untuk ngejelasin sebenernya Jadi relawan tuh nggak hanya ngasih manfaat ke orang lain bahwa kita membantu orang lain Tapi juga ada manfaat buat diri kita sendiri bahwa kita ngerasa lebih bahagia, secara mental lebih sehat Bahwa kita bisa melatih skill-skill yang kita punya gitu Misalnya mas sehari-hari kerjanya sebagai pembawa acara Tapi kalau misalnya punya interest di hal lain bisa sebenernya disalurkan dengan jadi relawan gitu So banyak hal sebenernya bisa di explore dengan jadi relawan gitu Sekarang saya mau tanya nih tanggapannya dari teman-teman Atau mungkin dari orang tua ketika anda bilang bahwa saya sebagai relawan pekerjaan saya Dan sehingga ada di Indor relawan disini seperti apa tanggapan orang tua? Sebenernya konsepsi yang paling utama adalah biasanya emangnya lo dibayar Jadi ya iyalah gue dibayar kan gue kerja gitu Kalau misalnya jadi relawan full time atau misalnya bisa jadi relawan di organisasi apa Mungkin memang maksudnya tidak mendapat bayaran secara finansial Tapi saya sebenernya kan disini sebagai direktur Indor relawan Jadi nge-lead project-project yang dijalanin So i definitely got paid Terus yang lain misalnya kayak kenapa kerja disitu gak kerja di tempat lain gitu Dijelasin aja sih maksudnya ketika terlihat bahwa apa yang kita kerjakan sebenernya ada manfaatnya Orang sebenernya bisa lebih mudah menerima hal itu gitu Dibanding ya mungkin orang-orang kayak kenapa gak kerja di bank Atau kerja apa yang lebih mudah dipahami gitu Tapi menurutku ya itu bagian dari pendidikan juga kan Kepada lingkungan sekitar bahwa ada hal-hal seperti ini gitu Oke pemisah kita masih mau ngobrol panjang lagi bersama Masya Anggi ya tentunya tentang Indor relawan Tetaplah di People and Inspiration Kami segera berjalan